Guna mencegah perubahan iklim, Polres Kabupaten Serang, Banten menggelar kegiatan tanam ribuan bibit pohon. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengontrol perubahan iklim, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari dampak pemanasan global. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun, jajaran Polres Kabupaten Serang, Banten melakukan penanaman bibit pohon. Satu persatu bibit pohon ditanam agar tumbuh dan mencegah terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global. Satu batang pohon dinilai memiliki dampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Wakab Polres Kabupaten Serang, Kompol Ali Rahman mengatakan, penanaman pohon dilakukan di 12 polsek, dengan masing-masing polsek menanam 100 bibit pohon dan polres 100 bibit pohon, sehingga total bibit pohon yang ditanam sebanyak 1.300 batang pohon. Penanaman pohon bertujuan untuk mencegah keberlangsungan kehidupan dan mencegah perubahan iklim akibat pemanasan global. Terlebih, cuaca saat ini terasa sangat panas, sehingga perlu diimbangi oleh penghijauan. Salah satunya, menanam pohon. Penanaman bibit pohon dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Barusan tadi kita lihat dan bergabung bersama melalui saluran Jumiting dengan Bampus Polri. Kemudian untuk di Polres Herang sendiri, kita menanam 1.300 dari aneka jenis pohon, kemudian tersebar di seluruh daerah hukum Polres Herang, 12 polsek, masing-masing 100, kemudian Polres Herang juga 100, sehingga total ada 1.300 bibit pohon yang kita tanam pada hari ini. Tujuannya untuk mana, Pak? Tujuannya untuk keberlangsungan kehidupan. Kita tahu sekarang pohon sudah semakin sulit. Ini juga untuk mengontrol perubahan iklim. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun, setiap kegiatan polisi wajib berdampak positif terhadap masyarakat guna menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu, polisi saat ini juga masih fokus terhadap aksi-aksi kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Herang.